Selanjutnya kita berbicara tentang berapa jumlah evaluator yang dipakai untuk mengevaluasi produk kita. Evaluator adalah expert yang kita libatkan, jumlah expert yang kita libatkan untuk mengevaluasi produk kita. Ada penelitiannya menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah expert, 15 orang, semakin besar kemungkinan atau persentase jumlah usability problem yang ditemukan. Contoh, misalkan ada 100, di aplikasi kita punya 100 usability problem, kalau kita menggunakan 15 evaluator akan hampir mencapai 100% bisa menemukan semua usability problemnya. Cuman sekali lagi, semakin banyak evaluator atau expert, maka biaya yang dikeluarkan semakin banyak besar. Dan tidak mudah mencari expert yang menguasai domain kita. Nanti di belakang saya jelaskan kejelekan pakai expert, kejelekan sistem biayuristik yang menggunakan expert. Nielsen mensuggest, memberikan rekomendasi, kita cuma perlu pakai 5 evaluator untuk mendapatkan 75-80% dari problem usability kita. Kalau Anda lihat ya, 5 ini angkanya 75-80% untuk mendapatkan, mengidentifikasi usability problem yang ada di aplikasi kita. Ini cukup besar angkanya ya. Jadi cukup menggunakan 5 expert untuk mengevaluasi produk Anda. Oke. Penelitian selanjutnya mengatakan bahwa ternyata yang dinyatakan di atas ini sebenarnya tergantung dari konteks dan nature dari problem tersebut. Ya, tidak. Ada yang aplikasi yang mudah sekali ya, ditemukan usability-nya bahkan sampai 100%. Ada yang aplikasi yang atau desain yang usability-nya tidak mudah untuk ditemukan, usability problem-nya. Oke. Terutama untuk dipakai dalam jangka waktu yang lama. Nah, heuristic for website, ini saya cerita yang website ya, focus on key criteria, clarity, kejelasan. Websitenya punya tujuan apa dengan jelas ya. Setiap halaman harus punya tujuan dan maksud yang jelas. Hindari dua halaman yang memiliki kesamaan, kemiripan satu sama lain. Oke. Minimize unnecessary complexity and cognitive load. Ya, jangan atau hindari membuat user mempelajari hal-hal yang baru. Menggunakan icon yang baru tanpa nama gitu ya. Menggunakan terminologi atau sesuatu yang membuat user harus menghafalkan lagi. Ya, jadi balik lagi ke yang tadi, Anda harus stay to standard ya. Pakailah standard yang sudah ada. Oke. Provide user with context ya, apapun itu user berikan kontekstual, either help kontekstual atau yang lain. Jadi, supaya user ngerti apa yang harus dilakukan. Promote positive and pleasurable user experience ini yang sangat berat dilakukan ya, untuk membuat ini, untuk mengerjakan bagian ini. Jadi, posisikan diri Anda bukan sebagai desainer, tetapi sebagai user yang membutuhkan sekali website Anda. Sangat butuh website Anda atau aplikasi Anda. Oke. Baru bisa kita mencari tahu akar masalah dari aplikasi yang dibuat. Oke. Dan ini membutuhkan waktu. Three states for doing heuristic evaluations. Ada 10 heuristic evaluations yang tadi sudah dijelaskan di bawah. Dan kita sudah punya beberapa expert, orang yang ahli ya, yang mau kita suruh untuk mengevaluasi mock-up kita. Nah, caranya apa? Pernama adalah briefing dulu. Apa yang harus dilakukan oleh expert ini. Oke. Kita kasih briefing mungkin 1-2 jam. Dan setiap expert bekerja secara terpisah. Mereka bekerja sendiri-sendiri. Oke. Langkah pertama, mereka suruh nyoba aplikasinya. Device-nya, smartphone-nya, produknya dicoba dulu. Dengan kebebasan, entah mau ngapain, terserah. Pokoknya dicoba dulu. Supaya memberikan feel, ya. Supaya mereka punya feel terhadap produknya dulu. Nah, barulah langkah kedua. Kita menyuruh mereka untuk fokus pada fitur-fitur tertentu. Oke. Saya kasih contoh, saya membuat aplikasi social media untuk menandingi Facebook misalkan. Oke. Expert yang pertama, saya suruh untuk mengevaluasi area form registration. Expert yang kedua, saya suruh untuk mengevaluasi area user feed, news feed, atau user posting. Yang ketiga, saya suruh mengevaluasi area foto, galeri, dan seluruh-selur. Jadi, kita bagi-bagi expertnya untuk mengejarkan berbagai macam spesifik area di aplikasi kita. Oke. Setelah selesai, mereka melakukan evaluasi dengan bantuan heuristic evaluation 10 tadi yang Anda lihat. Mereka kembali lagi dan kita briefing ulang dan menjelaskan fokus pada problem-problem yang mereka temukan. Oke. Nah, keuntungan dan masalah jika menggunakan expert. Keuntungannya, pertama, dibandingkan melakukan evaluasi menggunakan user adalah ethical and practical issues-nya lebih mudah export daripada user. Untuk user, kita harus membuat mereka menandatangani form consent, menjelaskan bahwa data mereka aman, kita tidak menggunakan data mereka untuk hal-hal yang tidak berkenan, dan seterusnya. Dan, apa namanya, mengumpulkan users yang mau, tentu saja tidak mudah, gitu ya. Kemudian, kelemahan menggunakan expert adalah can be difficult and expensive to find experts. Terutama yang paham betul knowledge domain area Anda. Tidak mudah untuk mencarinya. Tapi, best expert have knowledge of application domain users. Kalau expert-nya benar-benar ahli, maka Anda akan banyak mendapatkan benefit. Ya, akan tahu segala macam tentang aplikasi Anda, kejelekannya apa, dan potensi problem di masa menantang. Biggest problem atau kelemahan terbesar adalah karena aplikasinya tidak benar-benar dipakai di dunia nyata, secara real. Ingat ya, bab 13, week 13, kita bicara evaluasi yang Anda bisa tes di laboratorium, lingkungan tertutup, atau Anda tes di wild area. Lingkungan terbuka secara bebas, secara natural, kita kasih demo version kepada usernya, usernya suruh nyoba. Nah, potensi problem-problem yang muncul justru ada pada pemakaian aplikasi secara nyata, secara real. Jadi, ada macam-macam problem yang tidak kita duga sebelumnya bisa muncul. Many trivial problem, problem yang kita tidak duga, problem yang sama sekali di luar dugaan kita, itu bisa muncul berkat user testing di real world environment. Ini biasanya tidak muncul kalau kita testing menggunakan expert, menggunakan holistic evaluations. Oke, problem yang ketiga adalah expert have bias. Artinya, satu expert dengan yang lain punya pemikiran yang berbeda. punya, bisa jadi mereka, apa namanya, tidak, tidak ini ya, mereka terpengaruh gitu ya. Mereka terpengaruh dengan aplikasi lain yang sejenis, dan mereka menganggap itu lebih baik ya, lebih penting, dan aplikasi kamu harus ada. Mereka bahkan mungkin bisa jadi nggak fokus dengan fitur yang mereka tugaskan ya, malah fokus pada fitur lainnya di aplikasi lain yang harusnya ada di aplikasi Anda. Oke, itu itu beberapa kelemahannya kalau menggunakan expert. Nah, ada dua jenis walkthrough ya, yang bisa jadikan acuan untuk holistic evaluations. Walkthrough ini adalah, ini ya, step-step yang dilakukan oleh expert ya, step-step yang harus dilakukan oleh expert. Ada dua jenis, yang pertama adalah cognitive walkthrough, dan yang kedua adalah pluralistic walkthrough. Oke, cognitive walkthrough ini fokus pada bagian-bagian kecil atau fitur-fitur kecil. Yang ada di aplikasi Anda. Misalkan Anda bikin online shop, e-commerce, fiturnya macam-macam dan besar. Ini akan lebih baik kalau Anda bikin step-step-step dan memisahkan setiap bagian menjadi bagian yang lebih kecil. Sehingga expert akan menjalankan walkthrough dari masing-masing step Anda secara urut ya, secara sederhana. Oke, dan kita buatkan skenario ya, dan expert diberi asumsi, dikasih tahu, eh kamu pura-puranya jadi user, sebagai buyer, sebagai seller gitu ya, dan dikasih tahu konteksnya apa, dan tugasnya ngapain. Oke, dan expert-expert ini akan menjalankan skenario ini ya, jadi dia menjalankan urut mulai dari browse product, masukkan ke dalam chart, check out, dan seterusnya. Oke, dan expert akan diguide dengan tiga pertanyaan mendasar. Oke, jadi expert harus menjawab pertanyaan ini ketika melakukan evaluasi. Will the correct action be sufficiently evident to the user? Apakah aksi yang harus dipilih oleh user, aksi yang benar yang harus dipilih oleh user, itu jelas terlihat? Oke, contoh, chart-nya sudah terisi, produk-produk saya, saya ingin check out. Apakah tombol check out-nya kelihatan jelas? Bisa di-click dan kelihatan di layar itu, ya. Itu yang pertama. Will the user notice that the correct action is available? Apakah user melihat atau tahu tombol apa yang harus, atau sesuatu apa yang harus dilakukan setelah ini, ya. Jadi flow-nya tahu apa yang harus dilakukan. Misalkan aja, balik lagi ke ini ya, ke shopping chart tadi, saya kasih, apa namanya, progress bar, ya. Ada empat step, satu, dua, tiga, empat di bagian atas. Dan kita bisa lihat, kasih lihat, user sekarang ada di step berapa. Ya, jadi dia notice, oh, habis ini step pembayaran, oh, habis ini step apa, dan seperti itu, ya. Will the user associate and interpret the response from the action correctly? Artinya, ketika user berhasil melakukan step selanjutnya dengan benar, apa yang user rasakan, ya, kira-kira apa response yang dilakukan diberikan user tersebut apabila step itu benar. Oke, dan expert akan mencatat problem yang muncul apabila pertanyaan ini gagal dijawab atau mereka menghadapi masalah untuk menjawab pertanyaan ini dari skenario yang diberikan. Oke, pluralistic walkthrough itu mirip dengan kognitive walkthrough sebelumnya. Nah, perbedaannya adalah kita menjalankan bersama-sama, tidak bisa-bisa expertnya. Jadi, expertnya menjalankan aktivitas bersamaan dan dikasih skenario yang sama, gitu ya, berbentuk tim, ya, berbentuk tim. Working spreadsheet ini maksudnya tim A, tim B, tim C, begitu. Panel of expert begin by working spreadsheet. Jadi, expert-expert A, expert-expert B, expert-expert C, mereka diberi tugas yang sama, mereka bekerja secara terbisa, tapi bekerjanya secara tim, mereka melakukan usability testing secara tim juga. Kemudian, in the end, diskusi rame-rame, ya, tentang problem-problem yang muncul atau teman-teman yang ditemukan pada saat dilakukan testing. Oke, jadi intinya di sini adalah yang dibahas tidak bias. Jadi, pluralistik ini menjaga pembahasan yang bias. Karena kadang-kadang ada expert yang ngalor ngidul. Ada expert yang, apa namanya, lebih tidak fokus terhadap apa yang diteskan di skenario-nya. Jadi, dengan di-manage oleh beberapa orang, ya, beberapa, menjadi satu tim, mereka lebih fokus mengerjakan tugas heuristic evaluation-nya. Dari hasil-hasil ini disatukan, kemudian dibahas potensi problem yang muncul dan solusi untuk menyelesaikannya. Oke, jadi bagian akhir, ya, ini saya rangkum semua. Inspection atau evaluation bisa digunakan untuk mengevaluasi apakah mock-up yang Anda buat sudah berfungsi dengan baik atau sudah sesuai harapan dan prototipe high fidelity sudah sesuai harapan atau bahkan sistem yang sudah jadi ini bisa dinyatakan memiliki UX yang baik. Oke. Buktinya, kalau misalkan Anda punya aplikasi dan Anda testing dari sisi user oke, Anda testing dari heuristic evaluation jawabannya juga oke, hampir dipastikan aplikasi Anda akan mendapatkan bintang 4 ke atas, ya, kalau di-upload di Playstore atau Appstore, bahkan 4,5 atas. Kalau Anda lihat di Playstore atau di Appstore, aplikasi-aplikasi yang bintangnya 4,5 atas itu kebanyakan itu pasti sudah menjalani heuristic evaluation dan user testing yang baik, ya, dan hasilnya baik. Oke. User testing and heuristic evaluation may reveal different user-friendly problem yang saya tadi katakan, ya. User testing lebih ke arah trivial problem yang tidak kita pikirkan ini munculnya di sini. Heuristic evaluation dari sisi teori IMK, dari sisi teori IMK kita bisa mendapatkan problem-problem yang muncul. Kenapa teori IMK dipakai? Kenapa kita pakai heuristic evaluation? Karena heuristic evaluation ini sudah terbukti berhasil memperbaiki UI yang mengalami masalah berdasarkan pengalaman yang cukup panjang sejak tahun 1990 sampai saat ini. Jadi, pengalaman, artinya teori ini sangat kuat dan bisa diandalkan sehingga tidak salah kita menggunakan heuristic evaluations untuk mengidentifikasi problem-problem di user interface kita. Oke. Dan, heuristic evaluation merupakan design guideline yang kita pakai untuk melakukan testing atau evaluasi dari user interface kita. Ya, walkthrough ini seperti yang kita katakan sebelumnya, sangat cocok untuk mengetes bagian kecil dari produk kita, apabila produk kita sangat besar, dengan berbagai macam skenario yang disiapkan. Oke. Jadi, teman-teman, ini adalah akhir dari matakulia IMK. Semoga apa yang kami sampaikan di matakulia ini berguna untuk Anda di masa mendatang, terutama apabila Anda mendesain aplikasi, mendesain software, mendesain entah itu platformnya mobile ataupun desktop atau web atau apapun, Anda harus memperhatikan, saya mohon, Anda harus memperhatikan sisi IMK-nya, sisi UI, UX-nya. Oke. Jangan asal bikin aplikasi, tapi Anda harus membuat user bahagia, membuat orang suka dengan aplikasi Anda. Itu ya pesan saya. Jangan lupa, proyeknya harus digumpulkan, jadi bagian akhir dari proyek Anda yang dikerjakan adalah mengevaluasi aplikasi Anda menggunakan 10 heuristic evaluations dari Jacob Nielsen dan evaluasi prototype fidelity Anda dengan teknik ini. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di matakulia yang lain.